Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi painetwork dan berita berita terbaru dari painetwork dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun painetworknya kemudian kalian klik petirnya oke seperti biasa ya teman teman di beranda painetwork masih belum ada update terbaru apapun tapi intinya disini adalah kalian harus segera mengajukan KYC ya teman teman ya sebelum masa tenggat pertama dari painetwork ini habis di tanggal 30 september oke teman teman disini ada pembahasan dari sebuah artikel ya teman teman ya dimana artikel ini membahas tentang pisorum yaitu salah satu marketplace yang berasal dari indonesia dan ini merupakan salah satu utilitas atau ekosistem dari painetwork juga ya teman teman ya nah disini keterangannya pisorum indonesia capai tonggak sejarah dengan transaksi gisivi pertama kita lihat disini ya teman teman pada tanggal 3 agustus pisorum indonesia mencapai tonggak penting dengan menyelesaikan transaksi gisivi 314.159 dolar pertamanya di platform p2web pencapaian ini menggarisbawahi semakin diterimanya painetwork sebagai metode pembayaran yang sah dan populer nah disini ada transaksinya ya teman teman ada foto bukti barter motor ya teman teman ada berapa ini ada 1 2 3 4 motor ya kemudian kita cek lagi disini isorum indonesia menjadi berita utama dengan menjadi salah satu yang pertama secara resmi mengadopsi painetwork untuk transaksi penyelesaian transaksi gisivi perdana yang sukses di p2web menyoroti peningkatan pesat dan penerimaan painetwork di landscape e-commerce langkah ini menunjukkan bahwa painetwork bukan hanya mata uang kripto tetapi juga alat pembayaran yang layak dan fungsional kemudian sejak diluncurkan painetwork telah menarik perhatian dengan konsepnya yang unik tidak seperti mata uang kripto tradisional painetwork menawarkan cara baru untuk menangani transaksi digital penyelesaian transaksi gisivi pertama menandakan langkah maju yang subtansial membuktikan bahwa painetwork dengan cepat beralih dari alat investasi menjadi alat pembayaran yang praktis kemudian dengan data transaksi gisivi yang penting ini visorum indonesia mengajak para pengguna untuk menjelajahi dunia baru kemungkinan berbelanja painetwork memfasilitasi transaksi tanpa perlu konversi mata uang tradisional sehingga memudahkan para pengguna untuk terlibat dalam perdagangan global perkembangan ini membuka jalan baru bagi para konsumen untuk berbelanja dengan lebih efesien dan terjangkau kemudian disini ada keterangannya lagi apa artinya ini bagi masa depan jaringan pay eksekusi transaksi gisivi pertama yang sukses menandai momen penting dalam evolusi painetwork hal ini menunjukkan bahwa paycoin semakin diminati dan terintegrasi dalam sistem keuangan global seiring dengan terus meluasnya penggunaan painetwork dalam transaksi sehari-hari painetwork berpotensi mengubah cara kita berbelanja dan bertransaksi pencapaian pisorum Indonesia dalam menyelesaikan transaksi gisivi pertamanya menandai tonggak penting bagi painetwork perkembangan ini menyoroti semakin diterimanya paycoin sebagai metode pembayaran yang sah dan menjadi landasan bagi ekspansi lebih lanjut bagi para pelopor painetwork ini adalah saat yang mengembirakan karena visi mereka mulai terbentuk di dunia nyata oke untuk bukti transaksinya ya teman-teman atau bukti artikel ini kalian bisa lihat disini ya teman-teman kalian cek aja disini ada akun twitternya ya teman-teman untuk bukti transaksi transaksinya kalian bisa kunjungi langsung di twitternya visorum kalian bisa lihat disini ada tuh visorum atau kalian klik aja add p kemudian underscore showroom kalian bisa lihat disini ada beberapa bukti transaksi yang di share oleh visorum ya teman-teman dan ada juga yang di share oleh si dorisin nah ini ya teman-teman untuk lebih jelasnya kalian coba kunjungi aja akun twitternya ya teman-teman atau kalian bisa kunjungi di websitenya visorum dot iu kalian klik aja disini kita coba klik kita coba klik oke websitenya bisa dibuka atau tidak nah ini ternyata bisa dibuka ya teman-teman ya kita tunggu sebentar masih loading ya teman-teman nah ini dia tampilannya sekarang kita scroll dulu ke bawah nah disini ada beberapa produk yang ditunjukkan ya teman-teman ya oke kita scroll ke bawah scroll lagi ya teman-teman kita mau cari kontaknya ya nah ini ada nih ada nomor handphone ada email ya teman-teman ada alamatnya ada youtube ada twitter ada instagram ada tiktok nah buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian silahkan hubungi aja kontak ini atau kalian bisa hubungi email yang ada disini ya teman-teman ya oke sementara ini aja dulu ya teman-teman informasinya mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat klik petir dan kita tunggu sebentar lagi akan open my net ya mungkin perkiranya desember guys oke sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh